Intro Beginilah video amatir saat polisi melakukan penggebekan di salah satu tempat yang diduga sebagai lokasi judi sabung ayam di kawasan Jalan Temdinabuan, km 12, Kota Sorong, Papua Barat, pada Rabu Pading. Penggebekan judi sabung ayam ini atas informasi masyarakat kepada pihak kepolisian yang sangat merasakan masyarakat. Saat penggebekan yang dilakukan tim resma Polres Sorong Kota bersama kanit reskrim Polsek Sorong Timur, nampak sejumlah pelaku pemain judi sabung ayam tidak ada perlawanan terhadap petugas. Polisi berhasil mengamankan 9 orang yang diduga bermain judi dan barang bukti berupa 13 ekor ayam dan uang tunai 1.250.000 rupiah. Kemudian kesembilan orang ini dibawa kema Polres Sorong Kota untuk kepentingan penyelidikan. Kasat reskrim Polres Sorong Kota AKP Fernando Saragi mengatakan penidakan terhadap para pemain judi sabung ayam dalam rangka Operasi Pekat Mansinam 2017. Dari pemeriksaan sementara, 9 orang yang ditahan, 4 diantaranya sebagai penonton dan 4 lainnya sebagai pemain. Operasi Pekat Mansinam 2017 Satgas Pekat di bawah pimpinan langsung ke Satgas Gakum melakukan penindakan terhadap judi sabung ayam di kilometer 12 di jalan Temi Nabuan. Jadi tim berhasil mengamankan 8 orang yang diduga tersangka, nanti akan kita lakukan pemeriksaan. Sementara pemeriksaan awal dari 9, dari 9 itu 4 sebagai penonton, 4 sebagai pemain, 1 sebagai tuan rumah.